Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera teman-teman Hari ini gue mau main game ini nih Onkai Star Rail ya Ini game kan baru aja ada update hero baru nih Si Silverwolf nih Dia ini profilnya kalo menurut story Atau lore-nya in-gamenya ya Adalah salah satu dari anggotanya si Kafka nih ya kan Geng-gengannya Star Rail and Hunter lah pokoknya Yang misterius Hobinya nge-game sama nge-hack reality Desain karakternya keliatan kayak Apa ini ya Kayak bocil nanggung ya kan Dibilang bocil juga enggak Dia dibilang dewasa juga ya Masih bocil Tuh liatnya muka kayak gini tuh Nyebelin aja kayak bocil Sebelum gue mulai pembahasannya nih ya kan Ada baiknya Berbagi sedikit kebagian kalian untuk kemajuan channel gue ini ya kan Tolong di subscribe dan di like videonya ya Thanks Langsung gue lanjut aja ke pembahasan Disini problemnya itu dilemanya itu Pertanyaan besarnya adalah Apakah kalian harus nge-gacha atau nge-pull dia atau enggak Itu kan pertanyaan besar aja ya Ya kalo kita liat nih bannernya gun Kita liat bannernya ya Ya jadi kayak kurang menarik ya Kalo misalnya diliat dari komposisi bannernya Kalo Junyung itu kan dibandingnya sama Tingyun sama Susang ya Nah disini kita liat lagi Ada lightconnya nih Kalo dibanding sama yang event ya kan Yang dari event itu lebih bagus yang dari event kayaknya Daripada yang ini Jadi gak tau deh gue maksudnya apa ini ya PAB ini bikin mihoyo ini Ini bagus sih buat Asta nih Ini bagus buat Asta, gue juga Asta gue pake ini Terus ini ada kayak punya si serval nih Cuman ya sosol lah Biasa aja gitu gak bagus-bagus amat Nah ini juga ada yang buat subscribe for more Yang Dohan juga ya sama aja Masih ada lightcon yang lebih bagus lah istilahnya Kayak misalnya yang Dohan ini kan Kalian bisa beli yang di Hertha aja lah Gak begitu menarik ya buat gue ya Ini juga bannernya kayak gini Cuman ada Danang sama Asta Gak begitu menarik kalo dibanding sama banner sebelumnya ya Terus gimana sih kalo misalnya silver glovenya sendiri gimana? Apakah dia worth atau engga gitu? Selain dari desainnya yang aduh ini Gue rada-rada gimana gitu ngeliatnya Bocil gitu Kurang waifu-able ya buat gue Ini karena gak dewasa Gue sukanya tuh kayak model-model ini Gue suka kayak gini si Natasha ini wanita dewasa Yang ini oke lah masih oke Ini terlalu bocil banget gitu Nanti gue diambil sama Kaseto Oke kita tes lawan si Kafka Next kita bahas based in slot reliknya ya Disini rekomendasi gue kalian bisa pake 4 set musketeer of wild wheat Dan planetary reliknya ada dua pilihan ya Yang pertama kalian bisa pake Fit of the Ageless yang mana nih? Ini buat nambahin max HP Sama satu lagi yang gue pake ini buat nambahin attack ya Tapi ini gue gak pake satu set ya disini Karena gue gak ada Ya udah lah ya gak apa-apa Jadi yang disarankan sih pakenya itu ya Jadi pake yang ini Hair test pistachion panel set Atau bisa juga kalian pake yang ini Untuk substart prioritasnya itu Efek hit rate, speed, sama break effect Jadi kalo bisa bajunya Cari yang opsinya efek hit rate nih Kita gak butuh create rate sama create damage disini ya Karena ini dia ini kan fungsinya Karakter support ya sebenernya Prioritas statnya itu ya cuman Kayak efek hit rate, speed, sama break effect Itu aja Terus traces utamanya Nah tracesnya kita liat Traces utamanya itu Yang harus dinaikin itu Ini Talentnya dulu Jadi dia bisa ngasih 3 debuff nih di talent ini Kalo misalnya kalian naikin Ini Reduce attack Ya kan Sama Reduce depth Sama Reduce speed Everytime silverwolf attack She has 66% base chance To implant random block That lasts for 3 turns And dynamic target Jadi Ya ada chance nya Nah ini kalian naikin nih Baru skill nya Ini talent dan skill Ultinya belakangan ya Sesuai urutan ya Ngebuild karakter itu kan Butuh resource banyak ya Jadi Kalian kalo gak bijak-bijak Mengolah resource nya ya Susah juga ya Karena buat naikin Ke 70 ini Mahal banget Buat naikin ke 70 ini Mahal banget ya Dan ini Untuk lightcon nya Ini kan ada Lightcon yang gratis ya Dari event nya Ini lebih bagus Daripada yang Lightcon nya Signature nya dia ya Tapi ini juga emang signature Ini gambarnya dia kok Nih liat nih Efeknya Super Impulse 5 Ini bisa disimpul Impulse 5 Gratis gitu ya Kalian tinggal Ngerjain aja tuh Event nya Sekarang Gimana nih Menurut kalian Setelah pembahasan yang gue Paparkan barusan tuh Apakah kalian bisa Menarik kesimpulan Dan menemukan jawaban Atas kegalauan kalian Untuk ngepulsif Roll off Tapi menurut gue sih Ya kalo kalian emang Pengen banget ya Ya digaca aja ya Daripada nanti nyesel Oke deh Sampai disini dulu Gue tutup ya Kalo gue ada salah-salah kata Ya gue minta maaf ya Kalo ada kritik saran Silahkan kalian tulis Di kolom komentar ya Oke Sampai ketemu lagi di Konten-konten gue update nya Dadah Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di